bismillahirrahmanirrahim ini kan saya bacakan tak wata karena ini menanggapi fenomena yang baru hangat baru viral pandan tidak menghadap ini tidak video ini diterangkan di sarah kitab jamal sarah jamal jilir 1 sohkifah 481 481 jadi harus tahu jika ada muaddin meninggalkan tawah jilir qibla ada muaddin ini tidak menghadap qibla ma'al kudroh serta nikuwa sopadal dia mestinya mampu menghadap qibla tapi tidak mempunyai kuriha maka dimakrohkan tidak menghadap qibla itu bukan haram tapi makroh tapi walaupun makroh ya jangan sembarangan nungguh nungguh gerakan gerakan kayak mau hayalas sholah tidak ada keterangan hayalas sholah ma'alas sholah ma'alas sholah ma'alas sholah ma'alas sholah makroh paham berarti lebih baik dilakukan atau tidak lebih baik tidak dilakukan ojoh aneh nah ya bun saya ini kenapa kalau adhan itu kok tartil Allahu akbar Allahu akbar tapi tidak komat kok cepat wawah akbar wawah akbar sholah wawah tahu sebabnya takduduhno dalili taksonah ini di kitab sama khas ahli hisab ahli hisab ahli hisab suni suni ahli hisab suni hahmad yuk suni wah suni yang parah dikurangi ini ada keterangan di kitab khasiyatul jamal 478 478 410 buluh walu oke dan disunakan idrot di dalam ikomah maksudnya idrot itu apa bergegas kegas di dalam ikomah wakaf dua dan dibaca pelan biasanya naik komah itu orang tidak speker bener tapi wah tartiluhu tapi kalau andan disunahkan tartil ayita'an nebihi dengan pelan pelan suara ini wah wah dan ada taklil lagi wali annal adana lilgo ibin karena andan itu tujuannya memberitahu orang yang belum hadir dari Allah waqabar Allah waqabar pas padan itu bayahi alfai jendok pasar binceng ngelempet kudung Allah waqabar Pakhari lagi ngelas SMK Allah waqabar Arya lagi ngelempeti Allahu Akbar Mukles lagi ngersi'i Sahabat Allahu Akbar Wah Kentung lagi Napoh terbang Allahu Akbar Mungkin Isbat lagi nyopir BMW Bebek merah warnanya Ligo Ibn Wal iqomah Lilhadiri Dan komah itu untuk orang yang Sudah hadir Melalui Nek andan iku Tartil Nek ngikomah iku id Kenapa ada alasannya Di annal adana lilwa ibin Wal iqomah lilha Bap Karena anak harus dipahami Jangan dianggap sope Jadi saya ulangi bahwa Tidak menghadap geblat Untuk hukumnya Mag-mag-roh Wallahu alaqiswa Alhamdulillah Al-Fatiha 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 Surat Al-Fatiha